Hai ada tiga ya jadi ada dua ditambah satu bagi disini kita setelit tau opsi yang kita adalah A kalau misi A saya MdK Lafos jumpa lagi dengan saya Dodi Faryanto dan kamu siapa? ini? 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 ya kali ini kita akan membahas mengenai soal SDMPTN tahun 2016 matematika dasar yang mengenai barisan aritmatika di sini misalkan UK adalah UK dan SK adalah berturut-turut menyatakan suku K dan jumlah K suku pertama itu notasi yang sudah umum ya barisan-barisan aritmatika dan jika U1 U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 ditambah U10 ditambah U12 katanya sama dengan 72 katanya adalah S13 jadi aku mau tambah manis ke G ini iya nantinya saya nanti ke G ya barisan aritmatika ya pasti suku ke N ini kan A ditambah N-1 kali B dimana A nya adalah suku pertama B nya adalah beda dari angka suku ya ya sehingga U2 sama A ditambah B nah ini 2 dikurang 1 yaitu 1 suku ke 4 adalah A ditambah 3B suku ke 6 adalah A ditambah 5B iya bentar ya suku ke 8 adalah A tambah 7B suku ke 10 adalah A ditambah 9B lalu suku ke 12 adalah A ditambah 11B oh iya bagus ya sama dengan 72 ya disini ada 1,2,3,4,5,6 ada 6A ya 6A ditambah B tambah 3B 4B 4B tambah 5B 9B 9B tambah 7B adalah 16B 16B tambah 9B adalah 25B 25B ditambah 11B adalah 36B 36B sama dengan 72 oke ini bisa kita sedangkan bagi dengan 6 jadi A ditambah 6B sama dengan 12 oke yang ditanya adalah S13 jumlah 13 suku pertama kalau bahasa aritmatika ingat bentuk ya kita bisa katakan rumus rumus umumnya ya rumus jumlah N suku pertama ini adalah N per 2 2A plus N minus 1 kali B ya oke ya kalau misalnya lupa rumusnya bisa juga di ngulik ya sebenarnya gak perlu pakai rumus juga gak apa-apa kalau misalnya lupa ya bisa juga di ngulik atau ya memang ada 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 bentuk-bentuk tertentu mau gak mau kita karena kalian ujian jadi harus paling tidak ini familiar sekali ya ya jadi S13 jumlah 13 suku pertamanya bener-bener 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 samanan 13 per 2 dikali dengan oh ini 2A oke 2A ditambah 13 kurangi 1 yaitu 12B ya padahal kita tahu bahwa A ditambah 6B samanan 12 ini kalau kita keluarkan 2 nya jadi ini samanan 13 per 2 kita keluarkan 2 nya disini ini jadi A ditambah 6B jadi ini sama dengan 2 bagi 2 bis jadi 1 ya maksud saya jadi 13 ini A ditambah 6B sama dengan 12 jadi 13 dikali 12 sama dengan 156 jadi jawabannya adalah 156 ya jawabannya kalau dilihat dipilihkan kandanya yaitu di C ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak sekali topik-topik penting yang akan kita bahas disini baik itu matrih sekolah olimpi aja maupun SMPTN ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya jangan lupa sampai jumpa di